Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya Kali ini kita akan membahas tentang Persahabatan Matahari dan Awan Dan nanti Pak Guru akan menceritakan Persahabatan antara Matahari dengan Awan Dan nanti kita juga akan belajar tentang Merangkum sebuah cerita Seperti itu Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini Sebelumnya, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa cukup Selanjutnya, seperti janji Pak Guru Pak Guru akan menceritakan tentang Persahabatan Matahari dengan Awan Nah, Matahari dan Awan itu telah bersahabat Sejak lama Mereka saling membantu satu sama lain Nah, pada kesempatan kali ini Mereka bertemu Dan mereka berbagi cerita Ataupun keluh dan kesah Kali ini, Matahari menceritakan Keluh kesahnya Nah, Matahari sangat kesal Dia berkata Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi Ucap Matahari Nah, akhirnya Si Awan bertanya Mengapa engkau ingin bersinar terik sahabatku? Matahari pun menjawab Aku sedang kesal Manusia sering tidak disiplin Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin Mengapa engkau yang kesal? Tanya Awan Matahari pun menjawab Iya, mereka sering seenaknya saja Sudah aku bangunkan pagi hari Menggunakan sinar yang lembut Akan tetapi mereka tetap tidak bangun Saat siang hari Saat sinarku terik Mereka malah asik bermain Harusnya mereka beristirahat di rumah Sinar terikku saat siang hari Dapat membakar kulit mereka lho Matahari berkata seperti itu Tapi si Awan memberikan nasihat Kepada Matahari Mungkin manusia tidak bermaksud demikian Matahari Mereka tetap bermain Saat sinarmu terik Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu Awan kemudian melanjutkan ceritanya Kamu bayangkan Saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku Hujan akan turun sepanjang hari Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu ya Mereka pasti akan memanfaatkannya untuk bermain dan bekerja Akhirnya setelah mendengarkan nasihat dari Awan Matahari pun mengikuti nasihat tersebut Mereka akhirnya saling bekerja sama Dimana matahari sudah tidak bersembunyi di balik awan lagi Matahari menampakkan dirinya Sehingga manusia-manusia di bawah bumi Itu bisa bermain dan bekerja Di cuaca yang cerah Ini membuat matahari dan awan terus bersahabat Itu cerita dari Pak Guru Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas Pada anak-anak untuk merangkum cerita singkat ini Coba tuliskan cerita persahabatan matahari dan awan ini Dengan kalimat-kalimat singkat Dan menurut pikiran pengalamanmu masing-masing Itu saja dari Pak Guru Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya